Beginilah kondisi tumpukan sampah kayu dan bambu di bendungan Koja Kali Cikeas, Jati Asi, Kota Bekasi, Senin Pagi. Puluhan ton sampah dari beragam ukuran menyebar dan menumpuk di sepanjang sungai. Diduga potongan kayu tersebut terbawa arus sungai usai di huyur hujan lebat sejak beberapa hari terakhir. Sementara tim gabungan dari pemerintah Kota Bekasi bersama TNI diterjunkan ke lokasi guna membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran bendungan Koja. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto yang langsung datang ke lokasi mengatakan kondisi seperti ini terjadi sejak tiga hari terakhir pasca hujan deras mengguyur wilayah Bogor dan Depok beberapa hari lalu. Arus air membawa tumpukan sampah bambu dan sampah domestik ke aliran sungai hingga terjadi penyumbatan. Aksi bersih-bersih bambu selain menerjunkan petugas pemerintah sedikitnya 100 personil TNI dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan tumpukan sampah kayu dan bambu. Kondisi jalan yang sempit serta kali yang curam membuat petugas terpaksa membersihkan tumpukan sampah dengan cara manual. Hari ini sebetulnya sudah kita mulai dari kemarin. Kita lakukan pengangkatan dan kita lanjutkan hari ini. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan. Karena ini potensinya ada sekitar hampir 20 perumahan yang berpotensi. Kalau ini tidak diambil, 4 perumahan itu adanya di kota Bekasi. Yang 16-nya nanti ke belakang. Karena itu tadi, kemampuan tanggul yang ada juga sudah dalam posisi emergensi. Kendalanya adalah karena jalan terlalu sempit, kemudian akses lainnya sudah tidak bisa dimasukkan oleh alat berat. Termasuk perut juga hanya bisa satu buah. Ini menyebabkan proses pembersihan menjadi terhambat. Sehingga kemudian juga untuk pembersihan yang dikengangkatan dari bendungan koja ini ke atas dilaksanakan secara manual. Oleh karena itu, tentu saja memerlukan waktu yang panjang. Tambah dengan curah hujan yang makin tinggi, tentu saja penumpuknya sampah bambu ini menjadi lebih sering. Penumpukan sampah kayu dan bambu di Kali Cikes ini sudah yang ke-13 kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor dan Depok sehingga kiriman sampah bambu tidak kembali terulang. Amarullah Badr TV Bekasi